Ingatlah ketika Allah berkata, Ya Isa, sesungguhnya aku melafatkan engkau dan meninggikan derajat engkau kepadaku dan menyucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi saudara-saudara seiman di manapun berada saat ini di Indonesia dan di luar Indonesia. Saya senang sentiasa ada menemani saudara-saudaraku walaupun hanya dalam live atau video-video saya. Terima kasih atau support teman-teman dan saudara bisa mendukung channel ini, bisa men-share kepada saudara-saudara kita yang lain untuk bisa dikuatkan iman mereka. Amin. Terima kasih saudara. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan kepada saudaraku khususnya saudara saya iman bahwa kita sering dikatakan kafir oleh mayoritas, di kafir-kafirkan. Lalu kemudian saya akan menunjukkan sebuah video yang memberikan satu dalil. Video ini adalah seorang yang tidak percaya Yesus. Sepertinya dari muslim, seorang wanita yang memberikan dalil bahwa dia menyampaikan bahwa orang yang percaya Yesus itu bukan kafir. Tetapi justru orang yang tidak percaya Yesus lah itu dikatakan kafir. Lalu dia menyampaikan dalilnya saudara. Saudara akan lihat sebentar. Cuma saya ingin bertanya saja sebenarnya. Kalau wanita ini menyampaikan dalilnya dari Al-Quran, lalu kenapa dari golongan mereka juga selalu menyatakan kepada kita umat Kristen bahwa kafir. Saya tidak mengerti saudara. Apakah banyak yang kontra dengan yang menjadi ajaran mereka di sana saudara? Saya cuma bertanya doang. Karena yang menyampaikan dalil ini adalah dari muslim. Dan saya lihat sepertinya dia paham Al-Quran saudara. Sepertinya. Tapi tentunya kan kita uji semua. Di lain sisi bahwa mereka juga mengkafir-kafirkan kita. Daripada saya lama-lama saudara, langsung saja kita lihat apa yang disampaikan. Dan saudara pun bisa dengarkan sendiri apa yang dinyatakan oleh saudara terkasih kita ini. Semoga bermanfaat. Dan silahkan saudara menanggapi di kolom komentar. Ini cuma menjadi pertanyaan saya. Ada banyak juga teman-teman yang menyarankan saya untuk belajar hadis. Tetapi saya tidak usah membahas kitab orang lain. Saya hanya fokus menyampaikan kebenaran. Kemudian jika ada serangan-serangan atau menjelejekkan kita saudara, saya akan menanggapi itu. Langsung saja kita lihat. Selamat menyaksikan saudara. Terkasih. Yang mengikuti Isa Al-Masih bukanlah orang kafir. Yang tidak mengikutinya adalah orang kafir. Nah, daripada kontra, saya bacakan dulu nih dalilnya ada di dalam surah 3 Al-Imran ayat 55. Saya langsung bacakan aja artinya ya Pak ya. Ingatlah ketika Allah berkata, Ya Isa, sesungguhnya aku mewafatkan engkau dan meninggikan derajat engkau kepadaku dan menyucikan engkau dari orang-orang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Kemudian tempat kembalimu kepadaku, tempat kembali Isa Al-Masih ialah di surga. Lalu aku putuskan antara kamu tentang apa-apa yang kamu perselisihkan. Wow, keren ya. Jadi di sini jelas dikatakan, yang tidak mengikuti Isa adalah orang kafir. Ya, yang mengikuti Isa bukan orang kafir. Wow, jadi stoplah mengatakan orang-orang yang di luar kepercayaan Islam itu orang kafir. Jangan gitulah saudara, ya. Saya lanjut di video yang sebelumnya itu. Yang dikatakan saat Isa Al-Masih datang di dalam iman Islam, itu nanti Isa Al-Masih akan menjadi imam di masjid. Nah, begini. Kan memang di dalam iman Islam itu mempercayai bahwa Al-Quran itu penyempurna dari kitab sebelumnya. Nah, walaupun setelah saya baca di kitab sebelumnya itu nggak ada, ya. Nah, mungkin kitab yang lain kali di luar Taurat dan Injil yang kami percayai, gitu. Nah, kalaupun dikatakan bahwa penyempurna, berarti kan Isa yang dimaksud berarti Yesus Kristus, gitu ya. Nah, sedangkan Yesus Kristus itu orang Yahudi, ya. Orang Yahudi pada saat itu belum ada yang namanya agama, belum ada yang namanya Islam, mau jauh sekali, ya. Nah, jadi di dalam Injil, setiap manusia yang mau menyembah Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan sebeserta isinya itu, ya. Harus menyembahnya di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu adalah Mesias, Juru Selamat yang menebus dosa manusia. Jadi saat, di dalam Injil, saat Isa masih datang ke dunia untuk kedua kalinya, itu sudah akhir zaman. Dan dikatakan orang yang percaya kepadanya, hidup benar dan mengikuti dia akan diselamatkan, akan terangkat naik ke surga. Tetapi orang yang tidak percaya kepadanya akan dihukum dan tempatnya kekal di neraka. Saya berpikir, kenapa yang tidak jadi imam itu Muhammad saja, karena Muhammad yang membawa agama Islam itu kan, kenapa yang tidak jadi imam itu Muhammad saja, gitu. Itu sih pikiran saya. Terima kasih telah menonton!